Desa Purworejo yang ada di Kecamatan Balong, Ponorogo ini menjadi sentra jajanan rengginang. Setidaknya terdapat tujuh rumah yang membuat rengginang dengan skala besar. Pembuatan rengginang di desa ini pun masih sangat tradisional, yaitu dengan mempertahankan penggunaan kayu bakar untuk mengukus ketan sebagai bahan dasar rengginang. Cara ini dilakukan untuk mempertahankan ciri khas dan rasa enak serta lebih murah jika dibandingkan memakai gas LPG. Sejak pagi buta, para pembuat jajanan tempo dulu ini sudah menanak atau mengukus ketan. Lalu dicetak sebelum dijemur di bawah terik sinar matahari. Menurut Rukiasi, salah satu pembuat rengginang, per hari ia bisa menghabiskan 72 liter ketan, yang nantinya menghasilkan sekitar 300 bungkus rengginang. Rukiasi dan suaminya memang sudah membuat rengginang sejak 25 tahun yang lalu. Dari yang awalnya coba-coba karena dinilai lebih mudah jika dibandingkan membuat jajanan lainnya. Terima kasih. Rukiasi dan suaminya. Rukiasi dan suaminya. Pembuatan rengginang di desa Purworejo tergolong cukup besar. Bahkan sebulan bisa menjual kurang lebih 5 ribu bungkus rengginang. Selain menjadi mata pencaharian, sebagian masyarakat juga berpotensi menambah ekonomi keluarga. Pembuatan rengginang di desa Purworejo tergolong cukup besar. Mungkin rasa ya, dirasa mungkin lebih enak pakai kayu. Produksinya memang besar atau seperti apa? Kalau produksinya ini ya lumayan besar karena setiap harinya ini menghabiskan kurang lebih kalau latar-rata itu sekitar 60-70 liter setiap hari. Penjualan rengginang di desa Purworejo tidak hanya di kota Purworejo saja. Namun tidak sedikit juga pesanan dari luar kota. Sedangkan pemasaran selain diambil oleh pedagang oleh-oleh juga melalui online. Untuk harganya sendiri, relatif murah. Dari 8 ribu hingga 16 ribu rupiah per bungkus tergantung ukuran. Dinar Putra Perdana, Pono Rogo, Sakti Divi Dari 8 ribu hingga 17 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 ribu hing